Halo, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Selamat pagi dan berkah dalam Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua selalu semangat Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seharusnya Semoga kedepannya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran di sekolah Nah, anak-anakku yang terkasih Pada hari ini Pak Teo akan memberikan materi tentang Peran Roh Kudus bagi gereja Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini Marilah kita buka dengan doa pembuka Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah kami Perhapilah kami yang hadir di sini Agar berkat, daya, dan rahmatmu Hati dan pikiran kami semakin terbuka Sehingga lebih mengenal Bapak dan kehendaknya Sebagai yang diwartakan Putranya Yesus Kristus Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Nah, anak-anakku yang terkasih Sebelum Yesus kembali kepada Bapak Ia telah menjanjikan kepada para murid Akan datangnya Roh Penolong yang akan meneruskan karyanya Roh Penolong itu tidak lain adalah Roh Kudus Roh Kudus membuat para murid mampu meneruskan Pemartaan Yesus Dia adalah Roh Yesus sendiri Yang tinggal bersama mereka Ia mengajarkan Mengajarkan bersaksi memuliakan Nah, ia tidak berdiri di samping Yesus Tetapi menegukan wahyu Yesus Yang sudah dikerima oleh para murid Kehadiran Roh Kudus berarti Kehadiran Yesus yang mulia di dalam gereja Nah, Roh Kudus adalah Daya kekuatan Allah Yang mengangkat dan mengarahkan hidup kaum berliman Roh Kudus sendiri Tidak kelihatan dan juga jarang dibicarakan Yang dikenal adalah pengaruhnya Akibat karyanya Nah, karya Roh Kudus itu Lazim disebut rahmat atau kasih karunia Rahmat atau kasih karunia Allah itu Diberikan kepada manusia secara cuma-cuma Dengan kasih Allah itu Manusia diajak dan dimampukan untuk mengambil bagian Dalam hidup Allah sendiri Karena kasih Allah itu juga Manusia makin menyadari Ketidakpantasannya sekaligus Keberanianya untuk membuka diri Bagi kebaikan dan kekudusan Allah Rahmat berarti Bahwa kita telah mengenal Dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Dan mengakui bahwa Allah adalah kasih Kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Kasih itu disebut rahmat Karena merupakan pemberian diri Allah Yang bebas dan bergaul Selain itu Roh Kudus disebut rahmat Tak tercipta Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri Roh Kudus diberikan kepada kita Dan menjadikan kita sebagai anak Allah Maka Roh itu adalah sumber rahmat Dan pantas disebut rahmat dasar Karena karya roh Rahmat menjadi kenyataan manusiawi Dialami, diwujudkan, dan dihayati manusia Nah, hasil karya roh dapat disebut rahmat Adalah kenyataan hidup manusia Sejauh mana manusia dapat mengalami rahmat itu Rahmat tidak dialami tersendiri Melainkan dalam aneka ragam kegiatan keagamaan Yang menunjuk kepada Allah dan rohnya Roh Kudus tidak hanya diterima dalam sakramen Tapi juga diterima dalam ajaran dan pewartaan gereja Mengenai Allah dan segala kegiatan gereja yang lain Semua itu merupakan tanda Yang memungkinkan dan membantu manusia Menghayati pertemuan dengan Allah Menjadi lebih sadar dan lebih hidup Melalui pelajaran ini Kita semua dapat menyadari Kehadiran dan peranan roh Kudus Dalam hidup Di sekolah maupun di gereja Nah, anak-anak yang terkasih Mari kita bersama-sama Memahami gelar lambang Peran roh Kudus dalam kehidupan gereja Yang pertama adalah Gelar-gelar roh Kudus Roh Kudus kita kenal dengan berbagai sebutan Atau gelar Sebelum Yesus terangkan ke surga Yesus menjanjikan kedatangan roh Kudus Ia menamakannya para Kretos Secara rafiah Advocatus Yang dipanggil mendampingi seseorang Para Kretos biasanya diterjemahkan Dengan penghibur Atau pembantu Tetapi tidak boleh dilupakan Bahwa Yesus adalah pembantu Yang pertama Tuhan sendiri menamakan roh Kudus Roh kebenaran Di samping nama yang paling banyak Dipergunakan dalam kisah para rasul Dan dalam surat-surat Terdapat pula nama yang digunakan Santo Paulus Seperti roh yang dijanjikan Roh yang menjadikan Kamu anak Allah Roh Kristus Roh Tuhan Roh Allah Dan para Santo Petrus Roh kemuliaan Nah Kemudian yang kedua adalah Lambang-lambang roh Kudus Lambang-lambang roh Kudus Terdiri dari beberapa Yaitu Air Dalam upacara pembaptisan Air adalah Lambang tindakan roh Kudus Karena sesudah menyerukan roh Kudus Air menjadi tanda sakramental Yang berdaya guna Bagi kelahiran kembali Seperti pada kelahiran kita Yang pertama kita tumbuh Dalam air ketuban Maka Air pembaptisan adalah Tanda bahwa Kelahiran kita Untuk kehidupan ilahi Dia nugrahkan Kepada kita Dalam roh Kudus Di baptis Dalam satu roh Kita juga diberi minum Dari satu roh Jadi Roh dalam pribadinya adalah Air yang menghidupkan Yang mengalir Dari Kristus Yang disalibkan Dan memberi kita Kehidupan abadi Kemudian urapan Salah satu lambang Roh Kudus adalah Urapan dengan minyak Malahan sampai Ia menjadi sinonim Dengannya Dalam inisiasi Kristen Urapan adalah Tanda sakramental Dalam sakramen penguatan Yang karenanya Dinamakan Krismasian Dalam gereja-gereja Timur Tetapi Untuk mengerti sepenuhnya Bopot nilai Dari lambang ini Orang harus kembali Ke urapan pertama Yang roh kudus kerjakan Yaitu Urapan Yesus Kristus Berarti Yang diurapi Dengan roh Allah Nah Dalam perjanjian lama Sudah ada Orang yang diurapi Tuhan Terutama Daud Daud adalah Seorang yang diurapi Tetapi Yesus secara khusus adalah Dia yang diurapi Allah Kodrat manusia Yang putera Diterima Diurapi sepenuhnya Oleh roh kudus Nah Kemudian Lambang yang ketiga Adalah Api Sementara Air melambangkan Kelahiran Dan Kesukuran kehidupan Yang Dianugerahkan Dalam roh kudus Api Melambangkan Daya Transformasi Perbuatan Roh kudus Nabi Elia Yang tampil Bagaikan Api Dan perkataannya Bagaikan Oper yang Menyalah Dengan Perantaraan Doanya Menarik api Turun atas Korban di Gunung Karmel Lambang api Roh kudus Yang mengubah Apa yang Ia sentuh Yohanan Yohanan Yang mendahuli Tuhan Yang mendahuli Tuhan dalam roh Dan kuasa Elia Mengumumkan Kristus sebagai Dia Yang akan Membaptis Dengan roh kudus Dan dengan Api Mengenai roh ini Yesus berkata Aku datang Untuk melemparkan Api ke bumi Dan Betapa Aku harapkan Betapa Aku harapkan Api itu Telah Menyalah Dalam lidah-lidah Seperti api Roh kudus Turun atas Para rasul Pada pagi hari Pentakusta Dan memenuhi Mereka Dalam tradisi Rohani Lambang api Ini dikenal Sebagai Salah satu Lambang Yang paling Berkesan Mengenai Karya roh kudus Nah Kemudian Lambang-lambang Roh kudus Yang keempat Adalah Awan Dan sinar Kedua lambang Ini Selalu berkaitan Satu sama lain Kalau roh kudus Menampakkan diri Sejak masa Teofani Perjanjian lama Awan Baik yang gelap Maupun yang cerah Menyatakan Allah Yang hidup Dan menyelamatkan Dengan Menyelubungi Kemuliaannya Yang adi Bodrati Demikian juga Dengan Musa Di gunung Sinai Dalam Kemak Wahyu Dan selama Perjalanan Di padang Burun Pada Salomo Waktu Pemberkatan Kesengisah Semua gambaran Ini Dalam roh kudus Oleh Kristus Roh turun Atas perawan Maria Dan Mengnaunginya Supaya Ia Mengandung Dan Melahirkan Yesus Di atas gunung Transfigurasi Ia datang Dalam awan Yang Mengungsi Yesus Musa Musa Elia Petrus Yakubus Dan Yohanes Dan Satu suara Kedengaran Dari Dalam Awan Inilah Anakku Yang Kupilih Dengarkan Dia Awan Yang Sama Itu Akhirnya Menyembunyikan Yesus Pada Hari Kenaikannya Surga Dari Pandangan Para Murid Pada Hari Kedatangannya Awan Itu Akan Menyatakan Dia Sebagai Putra Allah Dalam Segala Kemuliaannya Nah Kemudian Lambang Yang Kelima Adalah Meterai Meterai Adalah Sebuah Lambang Yang Erat Berkaitan Dengan Pengurapan Kristus Telah Disahkan Oleh Bapak Dengan Meterainya Dan Di Dalam Dia Bapak Juga Meteraikan Tanda Miliknya Di Atas Kita Karena Gambaran Meterai Menandaskan Akibat Pengurapan Roh Kudus Yang Tidak Terhapuskan Dalam Penerimaan Sakramen Pembaptisan Penguatan Dan Tahbisan Maka Ia Dipakai Dalam Beberapa Tradisi Teologis Untuk Mengungkapkan Karakter Yang Tidak Terhapuskan Tanda Yang Dinamakan Oleh Ketiga Sakramen Yang Tidak Dapat Di Ulangi Itu Nah Kemudian Lambang-lambang Roh Kudus Yang Kenapa Tangan Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Dan Memberkati Anak-anak Kecil Dengan Meletakkan Tangan Ke Atas Mereka Atas Namanya Para Rasul Melakukan Yang Sama Melalui Peletakan Tangan Para Rasul Roh Kudus Diberikan Surat Kepada Umat Ibrani Memasukkan Peletakan Tangan Dalam Unsur-Unsur Pokok Ajarannya Dalam Epiglesia Sakramental Gereja Mempertahankan Tanda Pencurahan Roh Kudus Ini Yang Mampu Mengerjakan Segala Sesuatu Kemudian Lampang Roh Kudus Yang Ketujuh Adalah Jari Dengan Jari Allah Yesus Mengusir Setan Sementara Perintah Allah Ditulis Dengan Jari Allah Alas Roh Batu Surat Kristus Yang Ditulis Oleh Para Rasul Ditulis Dengan Roh Dari Allah Yang Hidup Bukan Pada Loh Loh Batu Melainkan Pada Loh Loh Daging Yaitu Di Dalam Hati Manusia Madah Veni Creator Spiritus Berseru Kepada Roh Kudus Sebagai Jari Tangan Kanan Bapak Kemudian Lambang Roh Kudus Yang Kelapan Adalah Merpati Pada Akhir Akhir Bah Air Bah Merpati Yang Diterbangkan Oleh Roh Oleh Nuh Dari Lambang Batra Kembali Dengan Sele Daun Zaitun Segar Di Paruh Sebagai Tanda Bahwa Bumi Sudah Dapat Didiami Lagi Waktu Kristus Naik Dari Air Pembatis Tanya Roh Kudus Dalam Rupa Merpati Turun Atasnya Dan Berhenti Di Atasnya Roh Turun Kedalam Hadi Mereka Yang Sudah Dimurnikan Oleh Pembatisan Dan Tinggal Di Dalam Di Beberapa Gereja Ekaristi Suci Disimpan Dalam Satu Bejana Logam Yang Berbentuk Merpati Dan Digantung Di Atas Altar Merpati Dalam Ikonografi Kristen Sejak Dahulu Adalah Lambang Roh Kudus Nah Kemudian Kita Masuk Pada Peran Roh Kudus Rasul Yohannes Menulis Karena Dari Kepenuhannya Kita Semua Telah Menerima Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Kasih Karunia Mengalir Dari Kepenuhan Allah Yang Telah Menjelma Menjadi Manusia Menderita Wafat Di Kayu Salib Bangkit Dan Kemudian Naik Ke Surga Penderitaan Dan Kematian Kristus Di Kayu Salib Menyebabkan Rahmat Allah Mengalir Secara Berlimpah Kepada Umat Manusia Perang Dari Roh Kudus Adalah Membagikan Rahmat Yang Berlimpah Kepada Umat Manusia Dalam Bentuk Antara Lain Yang Pertama Rahmat Membantu Yang Kedua Rahmat Yang Menetap Tiga Tujuh Karunia Roh Kudus Yang Keempat Karunia Karismatik Membangun Jemaat Dan Yang Kelima Roh Kudus Memelihara Dan Membimbing Gereja Katolik Nah Anak-anak Yang terkasih Mari Sekarang Kita Menghayati Makna Buah-buah Roh Kudus Mari Kita Bersama-sama Membaca Bacaan Galatia 5 Ayat 16-26 Maksud Maksudku Ialah Hiduplah Oleh Roh Maka Kamu Tidak Akan Menuruti Keinginan Daging Sebab Keinginan Daging Berlawan Dengan Keinginan Roh Dan Keinginan Roh Berlawan Dengan Keinginan Daging Karena Keduanya Pertentangan Sehingga Kamu Setiap Kali Tidak Melakukan Apa Yang Kamu Gendaki Akan Tetapi Jikalau Kamu Memberi Dirimu Dipimpin Oleh Roh Maka Kamu Tidak Hidup Di Bawah Hukum Taurat Perbuatan Daging Telah Nyata Yaitu Percabulan Kecemaran Bawa Nafsu Penyembahan Berhala Sihir Persaturuan Perselisihan Iri Hati Amarah Kepentingan Diri Sendiri Percederaan Roh Pemecah Kedenggian Kemabukan Pesta Pora Dan Sebagainya Terhadap Semuanya Itu Kuperingatkan Kamu Seperti Yang Terlaku Buat Dahulu Bahwa Barang Siapa Melakukan Hal-hal Yang Demikian Ia Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Allah Tetapi Buah Roh Ialah Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Tidak Ada Hukum Yang Menentang Hal-hal Itu Barang Siapa Menjadi Milik Kristus Yesus Ia Telah Menyalipkan Daging Dengan Segala Hawa Napsu Dan Keinginannya Kalau Kita Hidup Oleh Roh Baik Baiklah Hidup Kita Juga Dipimpin Oleh Roh Dan Janganlah Kita Gila Hurmat Janganlah Kita Saling Menantang Dan Saling Menenggi Nah Kepada Umat Di Galatia Paulus Tidak Menegaskan Perbedaan Antara Orang Yang Hidup Dalam Roh Dengan Yang Tidak Hidup Dalam Roh Perbedaan Tersebut Akan Nampak Dalam Buah Tindakan Sehari-hari Perbuatan Daging Nampak Dalam Percap Bulan Kecemaran Hawa Napsu Penyembahan Berhala Sihir Perseteruan Perselisian Iri hati Amarah Kepentingan Diri sendiri Percinderaan Roh Pemecah Kedenggian Kemabukan Pesta Pura Dan Sebagainya Akibat Perbuatan Itu Ia Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Allah Sementara Itu Buah-buah Roh Adalah Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Nah Santok Allah Juga Masih Menguraikan Buah Roh Kudus Lainya Yaitu Keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Dan Kelembutan Kebenaran Damai Sejahtera Dan Sukacita Nah Menghasilkan Buah-buah Roh Kudus Dalam Kehidupan Sehari-hari Sudah Seharusnya Menjadi Jiri Utama Murid Kristus Semua Itu Dapat Dicapai Bila Kita Senantiasa Bersatu Dengan Roh Nah Anak-anak yang terkasih Untuk Tugas Pada Hari ini Silahkan Anak-anak dapat Sebutkan Lambang-lambang Roh Kudus Kemudian Jelaskan Arti Dari Lambang-lambang Roh Kudus Silahkan Kerjakan Kemudian Kirim Dikas Baik Anak-anak yang terkasih Dalam Kristus Demikianlah Pembahasan kita Pada hari ini Tentang Peran Roh Kudus Bagi Gereja Nah Sebelum Menutup Pertemuan kita Pada hari ini Marilah kita tutup Dengan Doa Penutup Dalam Nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Alah Bapak yang Mahamuran dan Mahapai Kami Capsyukur Wadamu Atas Perkat Dan Pencuran Pada hari ini Ya Bapak Terima kasih Atas Perkat Pada hari ini Kegiatan Pembelajaran Agama Yang Bertemakan Tentang Peran Roh Kudus Bagi Gereja Berjalan Dengan Rancar Semoga Kami semua Dapat memaknai Arti dari Roh Kudus Dan Menerapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Terutama Dalam Kehidupan Di masyarakat Sekolah Dan Gereja Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Dalam Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Anak-anakku Demikianlah Pertemuan kita Pada hari ini Tetap semangat Dan selalu jaga Kesehatan Berkah Dalam Terima kasih